Hai semuanya, balik lagi di warga, dan ini warganya para ibu serunia. Dan masih bersama Mr. Q disini, pada kesempatan kali ini, Mr. Q akan melanjutkan pembahasan dari video sebelumnya, yaitu web novel Tensei Sitrasolem Dataken Chapter 239-242. Disini kita akan diperlihatkan Diablo yang datang dengan para makhluk superior terkuat di dunia. Dan langsung saja, tanpa basa-basir lagi, mari kita mulai. Setelah Milim membunuh Nusia, dia dipenuhi dengan amarah yang sangat luar biasa. Milim kemudian akan menemui Velda di kastilnya. Dan pada akhirnya, Milim pun bertemu dengan Velda. Milim kemudian menarik pedang iblisnya dengan ekspresi begitu marah. Namun sebaliknya, Velda menatap Milim dengan senyumnya dan berkata, Aku akan bermain denganmu, Milim. Milim kemudian menyerang Velda dengan tebasan pedangnya dan juga mengaktifkan serangan Dragon Brick. Namun, Velda dengan mudah menghindari serangan Milim. Tapi, itulah yang diinginkan Milim. Disini terlihat, tempat di belakang Velda adalah satu-satunya gerbang yang menghubungkan bumi dan dunia celestial. Milim kemudian melepaskan serangan Dragon Nova ke arah Velda sekaligus gerbang di sana. Sinar cahaya biru menembus Velda dan menabak gerbang di sana. Semua yang ada di depan Milim telah dihancurkan. Namun, gerbang itu masih ada. Dan betapa mengejutkannya, Velda kini telah berada di belakang Milim tanpa terluka. Velda telah memahami konsep dari serangan Dragon Nova dan mampu mengatasinya. Milim pun terkejut bahwa serangan terkuatnya tidak berpengaruh terhadap Velda. Milim pun merasa semua serangannya akan sia-sia. Dan tiba-tiba, suara retakan bergema. Gerbang celestial yang menghalangi segalanya kini telah hancur seketika. Sosok di balik gerbang itu adalah Testarossa, Altima, dan Carrera. Dan untuk pertama kalinya, ekspresi Velda dipenuhi dengan gecutang. Karena ini bukanlah pertarungan bayuan tanpa bawa kawan, Velda kemudian mengeluarkan sebuah bola Pokemon dan boleh itu berubah menjadi seseorang yang tidak asing bagi para gadis iblis. Di depan Velda telah berdiri sosok Kondo Tatsuya dan Damrada. Melihat mereka, Altima dan Carrera pun bingung dengan apa yang terjadi. Kondo Tatsuya dan Damrada seharusnya sudah meninggal di tangan mereka. Milim kemudian berteriak dan berkata, Jangan tertipu, itu hanyalah tiruan dengan ingatan yang ditanamkan. Velda kemudian berkata, Tidak hanya itu saja, dengan ingatan tekat mereka dan energi para malekat, kekuatan mereka dapat menyaingi 10 raja iblis yang terbangun. Para gadis iblis itu pun sangat marah karena itu merupakan penghinaan untuk Kondo Tatsuya dan Damrada yang telah mereka akui. Dan kemudian, pertarungan pun dimulai. Damrada dan Altima bertukar pukulan. Kondo dan Carrera mengarahkan senjata mereka satu sama lain dalam jarak dekat. Pertarungan mereka pun terjadi sangat sengit. Namun sudah jelas siapa yang lebih unggul dalam sekejap. Meskipun Altima telah mewarisi kekuatan Damrada, tapi perbedaan kekuatan mereka terlihat sangat jelas. Damrada kemudian menusuk dada Altima dengan tinjunya yang dilapisi kekuatan dekstruktif yang sangat besar. Serangan itu telah menelan aliran energi sihir Altima hingga tidak mampu bergerak. Begitu juga dengan Carrera. Mereka berdua saling menembak dengan kecepatan kilat. Tetapi, perbedaan kekuatan mereka terlalu jauh. Peluru yang ditembakkan Kondo telah berbenturan dan menembus Carrera. Carrera dan Altima yang sangat kuat itu dikalahkan dengan mudah. Milim yang melihat itu merasa bahwa apa yang dikatakan Velda tentang kekuatan yang seperti 10 Raja Iblis yang terbangun memanglah bukan sekedar omong kosong belaka. Milim saat ini telah bertarung dengan Velda dengan sekuat tenaga. Velda kemudian mengatakan kepada Milim tentang tujuan yang ingin diraihnya. Tujuan Velda adalah demi membangkitkan Lucia yang asli yang merupakan ibu kandung Milim. Dengan mereproduksi kemampuan Lucia yang asli yaitu Wisdom King Raphael dan juga menanamkan ingatannya, Velda merasa bahwa itu dapat mengembalikan proses jiwanya. Velda juga akan membuat keturunan dari Milim yang memiliki DNA Lucia. Dengan keturunannya itu, Velda akan menggabungkan beberapa metode tadi dan membangkitkan Lucia. Milim pun sangat marah dan bersiap dengan serangannya. Namun tiba-tiba Velda dengan cepat menerobos penghalang Milim dan memukul Milim hingga terlempar sangat jauh. Milim pun terkapar di tanah dan mempertahankan kesadarannya. Velda berkata, Aku akan berurusan denganmu setelah aku menghancurkan dunia. Jadi tidurlah sebentar. Sambil mengatakan itu, Velda memfokuskan energinya pada tinjunya. Sedangkan di sisi lain, setelah karera dan ultima dikalahkan, Testarossa tidak mampu menghadapi Kondo Tatsuya dan Damrada sekaligus. Kondo di sana telah mengarahkan pistolnya ke arah Testarossa. Testarossa merasa bahwa dirinya sebentar lagi mungkin akan mati. Dan kemudian, di saat terakhirnya, Testarossa akan mengaktifkan teknik rahasia kebangkitan. Namun betapa mengejutkannya, tekniknya tidak aktif. Sedangkan peluru telah ditembakkan dari pistolnya. Perjuangan terakhir yang dilakukan Testarossa telah gagal total. Ketika peluru dengan kekuatan penghancur itu akan mengenai Testarossa, tiba-tiba terdengar suara di sana. Kufufufu, aku tidak akan membiarkanmu mati Testarossa. Rimuru sama pasti akan marah besar dengan itu. Diablo secara tidak terduga telah muncul di samping Testarossa dengan memegang peluru destruktif itu dengan santuinya. Dan setelah itu, cahaya dengan sangat cepat mendekat dan muncullah ledekan di tempat milim berbaring. Di samping dan di tempat milim muncullah lima seseorang terkuat di dunia. Mereka adalah Gi, Chloe, Veldzat, Veldrin, dan Veldora. Veldra memadang Gi dan yang lainnya dengan tidak nyaman. Veldra berkata, Kalian semua sangat berepotkan. Tapi kemudian, senyum jahat muncul di wajahnya. Veldra kemudian mengeluarkan sebuah bola Pokemon-nya lagi. Dan bola tersebut telah berubah menjadi seseorang manusia. Gi, Veldrin, dan Veldzat pun tatapannya pucat ketika melihat sosok tersebut. Sosok tersebut adalah Tiruan, Rudra, Nazca. Rival abadi Gi, Crimson, dan juga kekasih Veldrin. Veldra, Kondo, dan Damrada berdiri melindungi Veldra. Yang menantang mereka adalah Gi, Milim, Chloe, Diablo, dan ketiga True Dragon. Masing-masing dari mereka pun memastikan mangsa mereka. Dan pertarungan pun dimulai. Gi kemudian maju untuk menyerang Veldra. Kondo dan Damrada bergerak untuk memblokir itu. Tetapi, Veldra dan Diablo menghadangnya. Diablo berkata, Kufufufu, Veldra sama. Aku bisa berurusan dengan dua orang itu sekaligus. Veldra menjawab, Kuah ha 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 ha. Apa yang kamu katakan? Aku memiliki urusan dengan orang yang bernama Kondo itu. Dan dengan pik itu, Veldra akan menghadapi Kondo Tatsuya. Sedangkan Diablo akan menghadapi Damrada. Di satu sisi, Gi akan melancarkan tebasannya ke arah Veldra. Tetapi, serangannya kini telah diblokir dengan pedang milik Rudra. Rudra kemudian mengangkat tangannya dan memanggil pedang dewa. Ritual memanggil pedang dewanya adalah sesuatu yang hanya dia lakukan terhadap lawan yang serius dengannya. Rudra berkata kepada Gi, Ayo kita selesaikan duel kita hari ini. Gi menjawab, Seperti yang kau inginkan, Rudra. Mereka berdua pun bertarung dan berjuang untuk memutuskan siapa yang terbaik. Dan betapa mengejutkannya, Rudra palsu telah dengan sempurna mewujudkan kekuatan sebenarnya dari Rudra yang asli. Veldrin tidak percaya. Tetapi, kekuatan Rudra bahkan menyaingi Gi Crimson. Veldrin ingin membantu, tapi itu ditolak oleh Gi. Itu adalah aturan yang dibuat antara Gi dan Rudra bertahun-tahun yang lalu. Dan Velzard atau Velgrim tidak diizinkan untuk ikut campur tangan. Dengan demikian, Velgrim pun akan mengawasi pertarungan mereka seperti dahulu kalah. Di sisi lain, Velzard kini sedang menyebukan luka dari Milim. Sedangkan Chloe dengan teknik pedangnya menghadapi Velda untuk mengulur waktu. Dan pada akhirnya, Milim pun pulih kembali dan akan menghadapi Velda lagi. Milim kemudian akan menggunakan kekuatannya yang sebenarnya dari skill ultimate World Full King Satan Isle. Milim kemudian mengaktifkan Mana Breder Reaktor. Itu adalah kekuatan yang sangat kuat. Bahkan, Milim bisa saja hilang kendali dengan itu. Itu adalah bentuk sebenarnya dari World Full King Satan Isle. Dengan itu, Milim mabuk melipat gandakan mananya berkali-kali lipat. Hingga memiliki energi tak terbatas. Menanggapi hal itu, Velda berteriak kepada Rudra untuk berhenti main-main dan selesaikan secepatnya. Namun anehnya, Rudra membantah perintah Velda dengan berkata, Dan kau, dia bukanlah lawan yang lemah. Jika kau tuanku, kau seharusnya mengerti hal ini. Satu-satunya hal yang dipikirkan Rudra hanyalah pertarungannya dengan Gi. Dan ketika Velda mengerutkan keningnya setelah mendengar itu, Suara Milim bergema. Milim kini mampu mengandalkan energi yang sangat luar biasa Yang beredar di sekujur tubuhnya Dan membentuk selaput pertahanan untuk memblokir serangan jenis apapun. Dengan demikian, Imperial Dragon Princess Milim melepaskan kekuatannya yang sebenarnya. Dan jika ada kesalahan dalam pembahasan, Mimin mohon maaf. Dan sekian untuk pembahasan kali ini. Dan jangan lupa klik like dan subscribe juga ya guys. Tentu saja di warga anime.